Liga Champion Aceback Laga Barcelona lawan PSG akan menjadi satu pertandingan yang sangat dinantikan oleh banyak pecinta bola dimanapun berada Memori indah 2016-2017 yang lalu tentu menjadi modal bagus bagi Lionel Messi dan kawan-kawan menghadapi laga ini Sempat kalah 4-0 di kandang PSG, Barcelona sukses melakukan comeback dramatis dengan menang 6-1 di Camp Nou Di empat pertemuan sebelumnya juga menjadi milik Barcelona Di musim 2014-2015, Barcelona bertemu empat kali melawan PSG Di fase grup, PSG sempat menang di kandangnya namun di Camp Nou gagal dan kalah 3-1 dari Barcelona Sementara di babak perempat final, Barcelona dan PSG bertemu kembali Barcelona mampu menang di dua lag, baik di kandang PSG maupun di Camp Nou Meski PSG datang tanpa Neymar dan Gimaria, latih PSG Pochettino datang untuk menang Kami ingin memenangkan pertandingan ini, ungkap Pochettino dikuti dari website FC Barcelona Sementara itu meski sedang krisis di lini pertahanan, Alba merasa yakin menghadapi pertandingan ini Hal ini karena Lionel Messi sedang dalam formual yang bagus Alba pun mengungkap bahwa dirinya merasa menjadi pemain yang lebih baik saat Lionel Messi berada di lapangan Sementara sang pelatih juga mengungkapkan optimismenya Kami bisa mengalahkan siapapun Komen dikutip dari Twitter FC Barcelona Nah, siapakah yang akan memenangkan pertandingan di lini hari nanti? Kalau sedih dihat dari histori, Barcelona lebih diunggulkan Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.